Musik Wakil Gubernur Sumatra Utara, Brikjen Purnawirawan Haji Nurhaji Jamarpaung mengucapkan selamat sekaligus mengapresiasi kehadiran Perhimpunan Indonesia Tionghoa Inti Sumatra Utara periode 2017 sampai 2021 sebagai wadah silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Masyarakat pun diminta menjadikan perbedaan sebagai pemer satu bangsa. Hal tersebut dikatakan Wak Gupsu saat menghadiri pelantikan pengurus Perhimpunan Inti, Perempuan Inti, YEC, dan GEMA Inti Sumatra Utara di Selektabuildik Jalan Restrik Medan. Hadir diantaranya Ketua Umum Inti Pusat Teddy Sugianto, Ketua Komite 2 DPDRI Parlindungan Purba, Wali Kota Medan Hati Zulmi Eldin, Konsul Jenderal RRT di Medan Sungang, Konjen As Juha P. Salin, serta sejumlah perwakilan negara lain dan tokoh masyarakat lintas etnis. Sesuai dengan tema pelantikan Perhimpunan Inti, yakni dengan semangat kebangsaan membangun persaudaraan untuk Indonesia Kup. Wak Gupsu mengharapkan kekompakan seluruh elemen masyarakat dalam membangun Sumatra Utara, sehingga dapat menjadikan provinsi ini bersaing dan mengungguli provinsi lain di Indonesia. Perbedaan ini justru membuat kita harus kuat, tetap satu dan jangan terpecah-pecah. Karena itu, mari kita jaga persaudaraan dan bekerja samalah kepada siapapun untuk kebaikan. Jadi organisasi intinya adalah organisasi kemasrakatan. Organisasi kemasrakatan yang didalamnya banyak bidang yang bisa kita kembangkan, ada 23 bidang, mungkin saya tidak bisa sebut satu per satu karena waktu juga sangat kematas. Kedepan tentu dengan semangat kepengurusan yang baru ini, banyak teman-teman aktivis organisasi yang juga masuk dan bergabung di dalam Inti. Kita harapkan Inti Sumatra Utara bersama sayap organisasi ini bisa tumbuh dan berkembang. Bersama untuk kepentingan anggota, pengurus, keluarga besar Inti, dan juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Dari Sumatra Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Kan tadi saya sudah sebutkan, sudah ada 23 bidang. Kan sudah saya sebutkan.